Hasil pertandingan, Badminton Sea Games 2023, hari Rabu, 10 Mei 2023. Di babak final kategori beregut campuran, tim bulu tangkis Kamboja berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-2. Tiga wakil Kamboja dari sektor tunggal putra, ganda putri, dan ganda campuran berhasil menyumbang poin kemenangan untuk Kamboja. Sementara itu, Myanmar hanya berhasil mencuri dua poin dari sektor tunggal putri dan ganda putra. Dengan hasil ini, maka Kamboja untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis. Sedangkan medali perak berhasil diraih oleh Myanmar. Dan medali perunggu direbut oleh Brunei Darussalam dan Laos. Berikut adalah, perolehan medali sementara, Sea Games 2023, cabang olahraga badminton. Di posisi pertama, Kamboja, dengan satu emas. Di posisi kedua, Myanmar, dengan satu perak. Di posisi ketiga bersama, Brunei Darussalam dan Laos, dengan satu perunggu. Indonesia dan Malaysia, di esok hari, masih akan memperebutkan medali emas untuk kategori beregut putra. Sedangkan untuk kategori beregut putri, medali emas, akan diperebutkan oleh Indonesia dan Thailand. Singapura telah memastikan dua medali perunggu, dan Filipina telah memastikan satu medali perunggu. Namun, masih menunggu prosesi upacara pengalungan medali, yang akan berlangsung esok hari, setelah final beregut putra dan putri. Di babak semifinal beregut putra, tim putra Indonesia, berhasil mengalahkan tim putra Singapura, dengan skor 3-1. Dan tim putra Malaysia, berhasil menang, 3-2, dari tim putra Thailand. Di babak final beregut putra, tim putra Indonesia, akan melawan tim putra Malaysia. Pertandingan final beregut putra, akan berlangsung, pada hari Kamis, 11 Mei, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan untuk live streaming, bisa cek, iNews TV. Di babak semifinal beregut putri, tim putri Thailand, berhasil mengalahkan tim putri Singapura, dengan skor 3-1. Dan tim putri Indonesia, berhasil mengalahkan tim putri Filipina, dengan skor 3-0. Di babak final beregut putri, tim putri Thailand, akan melawan tim putri Indonesia. Pertandingan final beregut putri, akan berlangsung, pada hari Kamis, 11 Mei, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan untuk live streaming, bisa cek, iNews TV.